Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alif Lamroh Tilka ayatul kitabil mubin Alif Lamroh Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran Yang nyata dari Allah Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran Dengan berbahasa Arab Agar kamu memahaminya Nakhnu nakussu alaika ahsanal qososi bima awkhayna ilaika Hadha al-Quran wa'in kunta min kublihi Lamina al-ghufilin Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik Dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu Dan sesungguhnya Kamu sebelum kami mewahyukannya Adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui Ith qala yusuf li abihi Ya abadi inni ro'aytu akhadashara kawkabah Wasyam sawal qomaro ro'aytu hum li sajidin Ingatlah Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Wahai ayahku Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang Matahari dan bulan Kulihat semuanya sujud kepadaku Kulayya bunayya la taqasus Rukyaka la ikhwatika Fayakitulaka kaita Inna syaitona lil insani adum mubin Ayahnya berkata Hai anakku Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu Kepada saudara-saudaramu Maka Mereka membuat makar untuk membinasakanmu Sesungguhnya Syaiton itu adalah musuh yang nyata Bagi manusia Wa kathalika yajtabika robbuka Wa yuallimuka min ta'wilil akhadisi Wa yutim muni' matahu alaika Wa ala ala ya'qubuka Ma atam maha ala abawaika Min qoblu ibrahim wa ishaqa Inna robbuka alimun hakim Dan demikianlah Tuhanmu Memilih kamu untuk menjadi nabi Dan diajarkannya kepadamu Sebagian dari takbir mimpi-mimpi Dan disempurnakannya Nikmatnya kepadamu Dan kepada keluarga ya'qub Sebagaimana dia telah Menyempurnakan nikmatnya Kepada dua orang bapakmu Sebelum itu Yaitu ibrahim dan ishaq Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui Lagi maha bijaksana Laqodka nafi yusufa wa ikhwatihi Ayatul lisa'ilin Sesungguhnya ada beberapa Tanda-tanda kekuasaan Allah Pada kisah yusuf dan saudara-saudaranya Bagi orang-orang yang bertanya Ith qalu la yusufu wa akhuku ahabbu ilaha abinna minna wanah Nusbatun inna abanna lafi zholalim mubin Yaitu ketika mereka berkata Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya punyamin Lebih dijintai oleh ayah kita Daripada kita sendiri Padahal kita ini adalah satu gulungan yang kuat Sesungguhnya Ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata Iqatulu yusufa awit ta'rokhuhu ardhiyyakh Lulakum wajahu abikum Watakunu min ba'dihi qawman sulikhin Bunuhlah yusuf Atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal Supaya perhatian ayahmu Tertumpah kepadamu saja Dan sesudah itu Hendaklah Kamu menjadi orang-orang yang baik Qala qailun minhum la taqatulu yusufa wa alquuhu Seorang diantara mereka berkata Janganlah kamu bunuh yusuf Tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur Supaya dia dipungut oleh beberapa orang musyafir Jika kamu hendak berbuat Qalu ya abana ma lakarata Manna la yusufa wa inna lahul anasikhun Mereka berkata Wahai ayah kami Apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap yusuf Padahal sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya Arasil huma anna kudai yarta'wa yalabba wa inna lakul akhafidun Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi Agar dia dapat bersenang-senang Dan dapat bermain-main Dan sesungguhnya Kami pasti menjaganya Qala inni layah zununi An tazhabu bihi Wa akhafubu ayyya Kulahu zi'bu wa atum anhu khofilun Berkata Ya'kob Sesungguhnya kepergian kamu bersama yusuf Amat menyedihkanku Dan aku khawatir Kalau-kalau dia dimakan serigala Sedang kamu lengah daripadanya Qalulain akalahu zi'bu wa nakhnu usbatun Inna idha lakhosirun Mereka berkata Jika ia benar-benar dimakan serigala Sedang kami golongan yang kuat Sesungguhnya Kami Kalau demikian adalah Orang-orang yang merugi Falamma zahabu bihi Wa ajamau ayyya Aluhu fi khoyabatil Jubbi wa aukhayna ilaihi latunab Biannagum biamrihim Hadha wakum la yashurun Maka tatkala mereka membawanya Dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur Lalu mereka masukkan dia Dan di waktu dia sudah dalam sumur Kami wahyukan kepada Yusuf Sesungguhnya Kamu akan menceritakan kepada mereka Perbuatan mereka ini Sedang mereka Tiada ingat lagi Wa ajamau wa Wa ajamu abagum isha'i yabukun Wa ajamu abagum isha'i yabukun Kemudian mereka datang kepada ayah mereka Di sore hari sambil menangis Qalu ya abba na inna zahab na nas tabiqu wa tarokna yusufa inza matahina Wa ajamu abagum isha'i yabukun Mereka berkata Wahai ayah kami Sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba Dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami Lalu dia dimakan serigala Dan Kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami Sekalipun kami adalah orang-orang yang benar Wa ajamu ala qamishihi bi dhamin kathib Qalabal sawwalat lakum anfusukum amran fasubrun jameel Wallahul musta'anu ala amma ta'sifun Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran Dengan darah palsu Ya'kob berkata Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu Maka Kesabaran yang baik itu Itulah kesabaranku Dan Allah sajalah Yang dimohon pertolongannya Terhadap apa yang kamu ceritakan Wajahat sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'addaladalwah Qala ya'bush rohada khulam Fa'asarruhu bidho'ah Wallahu alimum bima ya'malud Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air Maka dia menurunkan timbanya Dia berkata Oh kabar gembira Ini seorang anak muda Kemudian mereka menyembunyikan dia Sebagai barang dagangan Dan Allah Maha mengetahui Apa yang mereka kerjakan Wa syarauhu bidhamanim Bakh sindaruhi ma ma'dudatin Wa kanuhu fihi minazahidin Dan mereka menjual Yusuf Dengan harga yang murah Yaitu beberapa dirham saja Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya Kepada Yusuf Maha mengetahui Takhithahu walada Wa kathalika makkanna Li Yusuf Fi al-ardi Walinu'allimahu Min ta'wilil Al-akadith Walallahu ghalibun Ala amrihi Walakinna Aksharun Nasi La Ya'lamun Dan orang Mesir Yang membelinya Berkata Kepada istrinya Berikanlah Kepadanya Tempat Dan layanan Yang baik Boleh jadi Dia bermanfaat Kepada kita Atau kita Pungut dia Sebagai anak Dan demikian pula lah Kami memberikan Kedudukan yang baik Kepada Yusuf Di muka bumi Mesir Dan agar kami Ajarkan Kepadanya Takbir mimpi Dan Allah Berkuasa Terhadap urusannya Tetapi Kebanyakan manusia Tiada Mengetahuinya Walamma Balagwa Shuddahu Ata'innahu Hukmau Wa ilma Wa qadhalika Najazil Muhsinin Dan tatkala Dia cukup Dewasa Kami berikan Kepadanya Hikmah Dari ilmu Dan tatkala Dia cukup Dewasa Kami berikan Kepadanya Hikmah Dan ilmu Demikianlah Kami Beri balasan Kepada orang-orang Yang berbuat Baik Warawadat Kepada orang-orang Kepada orang-orang Innahu La yuf Likud Zulimun Dan wanita Zulaikha Yang susup tinggal di rumahnya Menggoda Yusuf Untuk menundukkan dirinya Kepadanya Dan dia Menutup Pintu Pintu Seraya Berkata Marilah Kesini Yusuf Berkata Aku Berlindung Kepada Allah Sungguh Tuanku Telah Memperlakukan Aku Dengan Baik Sesungguhnya Orang-orang Yang Zulim Tiada Akan Beruntung Walakod Hemmat Bih Wahamma Bihalau La Arru'a Burhana Rabbih Kazzalika Linas Rifa'an Hushu'a Walfakh Syaa'a Innahu Min Ibadinal Mukhlasin Sesungguhnya Wanita 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 itu Telah Bermaksud Melakukan Berbuatan Itu Dengan Yusuf Dan Yusuf Pun Bermaksud Melakukan Pula Dengan Wanita Itu Andai Kata Dia Tidak Melihat Tanda Dari Tuhannya Demikianlah Agar Kami Malingkan Daripadanya Kemungkaran Dan Kekejian Sesungguhnya Yusuf Itu Termasuk Hamba Hamba Kami Yang Terpilih Waistabakul Baaba Waquddat Qumisuhu Min Dubur Waal Faya Sayyidah Haladal Baab Qalath Ma Jazau Man Arada Bi Ah Lika Su'an Illa Ayyus Jana Aw Azab Alim Dan Keduanya Berlomba Lomba Menuju Pintu Dan Wanita Itu Menarik Baju Gamis Yusuf Dari Belakang Hingga Koyak Dan Kedua Duanya Mendapati Suami Wanita Itu Di Muka Pintu Wanita Itu Berkata Apakah Pembalasan Terhadap Orang Yang Bermaksud Berbuat Serong Dengan Istrimu Selain Dipenjarakan Atau Dihukum Dengan Azab Yang Pedih Dihukum 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 Yusuf Berkata Dia Menggudaku Untuk Menundukkan Diriku Kepadanya Dan Seorang Saksi Dari Keluarga Wanita Itu Memberikan Kesaksiannya Jika Baju Gamisnya Koyak Di Muka Maka Wanita Itu Benar Dan Yusuf Termasuk Orang-orang Yang Dusta Jika Baju Gamisnya Koyak Di Muka Maka Wanita Itu Benar Dan Yusuf Termasuk Orang-orang Yang Dusta Dan Jika Baju Gamisnya Koyak Di Belakang Maka Wanita Itulah Yang Dusta Dan Yusuf Termasuk Orang-orang Yang Benar Falamma Ru'a Kumisuhu Kud Damin Dbulin Qala Innahu Min Kayd Kun Inn Kayd Kun N N N N Maka Tatkala Suami Wanita Itu Melihat Baju Gamis Yusuf Koyak Di Belakang Berkatalah Dia Sesungguhnya Kejadian Itu Adalah Di Antara Tipu Daya Kamu Sesungguhnya Tipu Daya Kamu Adalah Besar Yusuf Yusuf Wa' Ridha An Hatha Was Taghfiri Lidham Biki Innaki Kunti Min Al Khoti Hai Yusuf Berpalinglah Dari Ini Dan Kamu Hai Istriku Mohon Ampunlah Atas Dosamu Itu Karena Kamu Sesungguhnya Termasuk Orang-orang Yang Berbuat Salah Waqala Niswatu Fil Madinat Imro'atul Azizi Turawid Wa Fatah An Nafsi Waqala Niswatu Fil Madinat Imro'atul Azizi Turawid Fatah An Nafsi Kodesya Ghufah Khubban Inna Lan Ro'ah Fi Dholal Mubin Dan Wanita Wanita Di Kota Berkata Istri Al-Aziz Menggoda Bujangnya Untuk Menundukkan Dirinya Kepadanya Sesungguhnya Cintanya Kepada Bujangnya Itu Adalah Sangat Mendalam Sesungguhnya Kami Memandangnya Dalam Kesesatan Yang Nyata Falamma Samiat Bimakrihin Ar-Salat Ilaihin Nawatatat Lahun Namut Taka'ah Wa Atas Kullawakitatin Minhun Nasik Kina Wa Qolatik Ruj' Alayhin Falamma Ro'aynahu Akhbar Akhbar Nahu Wa Kuttu' Na Aydiyahun Wa Kul Na Hasha Lillahi Ma Haza Basharon In 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 Hadha Illam Malakum Karim Maka Tatkala Wanita itu Zulaikha Mendengar Cerjaan Mereka Diundangnyalah Wanita 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 itu Dan Disediakannya Bagi mereka Tempat Duduk Dan Diberikannya Kepada Masing-masing Mereka Sebuah Pisau Untuk Memotong Jamuan Kemudian Dia berkata Kepada Yusuf Keluarlah Nampakkanlah Dirimu Kepada Mereka Maka Tatkala Wanita Wanita itu Melihatnya Mereka Kagum Kepada Keelokan Rupanya Dan Mereka Melukai Jari Tangannya Dan Berkata Maha Sempurna Allah Ini Bukanlah Manusia Sesungguhnya Ini Tidak Lain Hanyalah Malaikat Yang Mulia Qolat Fadalikun Nalladhi Luntun Nani Fihi Walakud Rawatuhu Nafsihi Fas Fas Ta' Soma Walain Lam Yaf Al Ma Amur Hulayus Jananna Walayakunan Minas Sokhirin Wanita Wanita itu Berkata Itulah Dia Orang Yang Kamu Celah Aku Karena Tertarik Kepadanya Dan Sesungguhnya Aku Telah Menggoda Dia Untuk Menundukkan Dirinya Kepadaku Akan Tetapi Dia Menolak Dan Sesungguhnya Jika Dia Tidak Mentaati Apa Yang Aku Perintahkan Kepadanya Niscaya Dia Akan Dipenjarakan Dan Dia Akan Termasuk Golongan Orang Orang Yang Hina Terima Kola Rubbi Sijun Wah Hab Ilahi Mimma Yad Unani Ilahi Yusuf berkata, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf. Dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Thumma badalahum min ba'di marawul ayatilayas jununahu khattakhin. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu. Wadakholama usi jenafataya niqala akhaduhuma inni arani a'siru khomra. Wa qalal akharu inni arani a'siru khomra. Nabi ta'wilihi inna naroka minal muhsinin. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebahagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbirnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Yusuf berkata, Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu. Melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu. Sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Selamat menikmati. 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 agar kamu tidak menyembah selain dia itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ya sahibai sijni amma akadukum amma yaski rabbahu khumru wa ammal akhru fayuslab fatakul atairu min rasi kudiyal amru aladhi fitas taftian hai kedua penghuni penjara ada pun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khomer ada pun yang seorang lagi maka ia akan disalib lalu burung memakan sebagian dari kepalanya telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku wa qala lillazi dhun annafu naji min humad kurni inda rabbika dan yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua terangkanlah keadaanku kepada tuanmu maka syaiton menjadikan dia lupa menerangkan keadaan yusuf kepada tuannya karena itu tetaplah dia yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya wakalal maliku inni arosabha baqaratin simani ya kuluhun nasabun ijapu wa sabah sumbulatin wa sabah sumbulatin khudri wa ukhur ya bisaf ya ayyuhal malaku af tunifiru ya ayyuhal malaku ya ta'burun raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering hai orang-orang yang terkemuka terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi terima kasih 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 mereka menjawab itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu terima kasih 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 dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu maka utuslah aku kepadanya terima kasih 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 Yusuf Hai orang yang amat dipercaya terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya, sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuwai hendaklah kamu biarkan dibulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Al-Fatihah tahun sulit kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur Al-Fatihah Al-Fatihah bawalah dia kepadaku maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf berkatalah Yusuf kembalilah kepada Tuhanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya sesungguhnya sesungguhnya Tuhan ku maha mengetahui tipu daya mereka Al-Fatihah su'in qalatim ro'atul azizil anakhos hasral haqq ku'ana ro'atuhu anafsihi wa'innahu lamina sudiqin raja berkata kepada wanita-wanita itu bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu mereka berkata maha sempurna Allah kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya berkata istri Al-Aziz sekarang jelaslah kebenaran itu akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar Zalika liya'lama anni lam akhun hubil ghaibi wa'ann allah ghalayah dikaital kha'inin Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya dan bahwasannya Allah tidak meriduhi tipu daya orang-orang yang berkhianat yang berkhianat dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang Waqala al-maliku waqala al-maliku Tuhanku maha pengampun Tuhanku maha pengampun Waqala al-maliku maha pengampun Amin Dan Raja berkata bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku Maka tatkala Raja telah bercakap-cakap dengan dia Dia berkata Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami Al-Muqala al-maliku Qul aj'alni ala khusaini al-ar di inni khafidhun alim Berkata Yusuf Jadikanlah aku pendaharawan negara Mesir Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan Waqadhalika makkanna liyusufa fil-ardi yatabaw waumin ha khaythu yashak Nusibu birohmatina man nasha wa lan nudhi waj'al muh sinin dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik walajarul akhirat khairul lillazina amanu wa kanu yatakun dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa a'udzubillahimine shaitanirajim bismillahirrahmanirrahim dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir lalu mereka masuk ke tempatnya maka Yusuf mengenal mereka sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya walamma jahazahum bijahazihim qala tunib yakhillakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa anna khairul musilin dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya ia berkata bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu pun yamin tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerimatamu jika kamu tidak membawanya kepadaku maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku dan jangan kamu menenggatiku mereka berkata kami akan membucu ayahnya untuk membawanya kemari dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya terima kasih Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, Masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, Supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Falamma roja'u ila abihim, قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَنَا خَانَانَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka Ya'kob. Mereka berkata, Wahai ayah kami, Kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi, Jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, Biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami, Supaya kami mendapat sukatan, Dan sesungguhnya, Kami benar-benar akan menjaganya. Kami benar-benar akan menjaganya. Berkata Ya'kob, Bagaimana aku akan mempercayakan bunyamin kepadamu, Kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, Dan dia adalah maha penyayang diantara para penyayang. Walamma fatakhum matahum, Wajaddu bidotahum rudas ilayhim, Qalu ya abana ma nabughi hadihi, Bismillahirrahmanirrahim, Wa namiru ah lana wa nakfadu ahhoona, wa nazdadu kaila ba'ir thalika kailu yasir tatkala mereka membuka barang-barangnya mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka dikembalikan kepada mereka mereka berkata wahai ayah kami apalagi yang kita inginkan ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami dan kami akan dapat memelihara saudara kami dan kami akan mendapat tambahan sukatan gandum seberat beban seekor unta itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir Qala lan ursi lahumakum hatta ya tuktu ni mawziqum minallahu latak tunnani bihi illa an yukhaatubikum falamma atawuhu mawziquhum Qala allahu alamma naqulu wakil Ya'kub berkata aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh tatkala mereka memberikan janji mereka maka Ya'kub berkata Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini waqoola ya baniya la tadkhulu min babin wahidin waadkhulu min abwabin mutafarriqah wa maa ukhniankum minallahi min say'in inil khukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu alayhi dan Ya'kub berkata hai anak-anakku janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun daripada takdir Allah keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah kepadanyalah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri kepadanya saja orang-orang yang berlain-lain walamma dakhalu min khaytu amarahum abuhum makana yukhni anhum minallahi min shay'in illa khajatan fi nafs ya'kub ya'kub qudoha wa'innahu ladhu ilmi li ma'alamnahu walakinna aksharun nasi la ya'lamun dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikitpun dari takdir Allah akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri ya'kub yang telah ditetapkannya dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akhub qudoha inni anahu kafalatab ta'is bimakanu ya'amalun dan tatkala mereka masuk ke tempat yusuf yusuf membawa saudaranya bunyamin ke tempatnya yusuf berkata sesungguhnya aku ini adalah saudaramu maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعْلَ السِّقَّى يَتَفِيرُهُ لِأَخِيْهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka yusuf memasukkan piala tempat minum ke dalam karung saudaranya kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan hai kafilah sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu barang apakah yang hilang daripada kamu قُلُوا نَفْقِدُسُ وَالْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِمْ لُبَعِيرِهُ وَنَبِهِ زَعِيمٌ penyeru-penyeru itu berkata kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya terima kasih nali nuf sida fil ardi wa makunna sariqin saudara-saudara Yusuf menjawab demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini dan kami bukanlah para pencuri Mereka berkata tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul mendusta Mereka berkata Mereka berkata Mereka menjawab balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya maka dia sendirilah balasannya tebusannya demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zolem Fabata'a bi'au'iyatihim qobla wi'ai akhihi thummas takhrojaha min wi'ai akhihi qadhalika kidna liyusuf makana liyak khudha akkhoku fi dinil maliki illa khudha akhihi khudha akhihi khudha akhihi khudha akhihi maka mulailah yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya demikianlah demikianlah kami atur untuk mencapai maksud yusuf tiadalah patut yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki dan diatas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui kawaluu in yasriq faqad saraq akhullahu min qablu faasarraha yusuf fi nafsihi walam yubdihalahum kawal antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun mereka berkata jika ia mencuri maka sesungguhnya telah pernah mencuri pulau saudaranya sebelum itu maka yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka dia berkata dalam hatinya kamu lebih buruk kedudukanmu sifat-sifatmu dan Allah maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu selamat menikmati Mereka berkata, Wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Berkata Yusuf, Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zolem. Falamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أخذ عليكم mawziqam min Allahi ومن قبل ما فرقتum في Yusuf. فَلَنْ أَبْرُخَ الْأَرْضُ خَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِهِ أَوْ يَخْمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Maka tatkala mereka berputus asa daripada putusan Yusuf mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka. Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyianyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ba'na kasaruk wa ma shahidna illa bima'na. Al-Malim na wa ma'kunna lil ghoibih hafidzin. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah Wahai ayah kami sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang goib. Was'alil qoryata allati kunna fiha wal'iiru allati aqabalna fiha wa inna lasudi. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Qolabal sawwalat lakum anfusukum amrun fasobrun jameelun asallahu ayya tiyanibihim jami'ah. Inna hu huwal alimul hakim. Ya'kob berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Wa tawallankum wa qala ya asafa ala yusufa wa byadzat aynahu minal khusni fahu akadhim. Dan Ya'kob berpaling dari mereka, anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Ya'kob berpaling dari mereka, anak-anaknya seraya berkata, Mereka berkata, Demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, Sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat, Atau termasuk orang-orang yang binasa. Qala innama ashkuhu bathi wa khusni ila Allahi wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Ya'kob menjawab, Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Ya'baniyat habbu fatakhassassu min Yusuf wa akhiki walatayasu min rawkhillah. Inna hu la yai'azumir raukhillahi illa al-qawmul kafirun. Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, Melainkan kaum yang kafir. Al-Qawmul wa akhiki walau. 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 Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sepurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yusuf berkata, Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya, ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Al-Fatihah Mereka berkata, Apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunianya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Maka sesungguhnya Allah tidak menyianyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Mereka berkata, Demi Allah sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa. Dia, Yusuf berkata, Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia adalah maha penyayang diantara para penyayang. Ithabu biqomisi hadha Fa'alquhu ala wajhi abiya Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Walamma fasolatil airu Kala abuhum inni laki turi khayusuf Tadkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir Berkata ayah mereka Sesungguhnya aku mencium bau yusuf Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal Tentu kamu membenarkan aku Keluarganya berkata Demi Allah Sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu Falamma anja'al bashiru alquhu ala wajhihi Falamma anja'al bashiru ala wajhihi Falamma anja'al bashiru ala wajhihi Falamma anja'al bashiru ala wajhihi Tadkala telah tiba pembawa kabar gembira itu Maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya'kob Lalu kembalilah dia dapat melihat Berkata Ya'kob Tidakkah aku katakan kepadamu Bahwa aku mengetahui dari Allah Apa yang kamu tidak mengetahuinya Mereka berkata Wahai ayah kami Mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa Ya'kob berkata Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun Lagi maha penyayang Falamma dakhalu ala yusufa Maka Tadkala mereka masuk ke tempat yusuf Yusuf merangkul ibu bapaknya Dan dia berkata Masuklah kamu ke negeri Mesir Insya Allah dalam keadaan aman Wa rufa'abawaihi ala al-anshi Wa khurruh lahu sujjata Wa qala ya abadi hadzata Wilu rukyaya Min qablu Qod jalaha rubbi haqqa Wa qod ahsanabih Akhrojani min asijni Wa jabikum min al-bad Wimim ba'di anna zaghul shaytanu Baynihi wa bayna ikhwati Inna robbi latiful lima yasha'u Inna huwal alimul haqim Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya Ke atas singgah sananya Dan mereka semuanya Merebahkan diri seraya Sujud kepada yusuf Dan berkata yusuf Wahai ayahku Inilah takbir mimpiku Yang dahulu itu Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya Suatu kenyataan Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik Kepadaku Ketika dia mewebaskan aku Dari rumah penjara Dan ketika membawa kamu Dari dusun padang pasir Setelah shaytan memak rusakkan Hubungan antaraku dan saudara-saudaraku Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui Lagi maha bijaksana Rabbi kod atai tanimin al-mulki wa'allam Tanimin ta'wilil ahadih Fatih rossamawati wal'arti Antawali fitun Ya wal'akhirati Tawafani Muslimauה Wa'alkirqu'ni Bisulichin Ya Tuhanku Sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku Sebahagian kerajaan Dan telah mengajarkan kepadaku Sebahagian takbir mimpi Ya Tuhan pencipta langit dan bumi Engkau lah pelindungku di dunia dan di akhirat Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh Demikian itu adalah diantara berita-berita yang gaib Yang kami wahyukan kepadamu Muhammad Padahal kamu tidak berada pada sisi mereka Ketika mereka memutuskan rencananya untuk masukkan Yusuf ke dalam sumur Dan mereka sedang ngatur tipu daya Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman Walaupun kamu sangat menginginkannya Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman Walaupun kamu sangat menginginkannya Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka Terhadap seruanmu ini Itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurrun alaiha Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya Sedang mereka berpaling daripadanya Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah Dengan sembahan-sembahan lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah Yang meliputi mereka Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak Sedang mereka tidak menyadarinya Kul hadihi sabili ad'u ila Allah Atau ala basirotin ana wa mani taba'ani wa subhanallohi wa ma'ana minal musyrikin Katakanlah Inilah jalan agamaku Aku dan orang-orang yang mengikutiku Mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata Maha suci Allah Dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik Wa ma'a arsalna min qoblika illa rijalan nukhi ilayhim min ahlil quro'a Fa lam yasirru fil ardi fa yandurru kaifakana akibatul ladhina min qoblihim Kami tidak mengutus sebelum kamu Melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi Lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan rosul Dan sesungguhnya Kampung akhirat adalah lebih baik Bagi orang-orang yang bertakwa Maka tidakkah kamu memikirkannya Kata idha stayasar rusul Al-Fatihah Amin Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka Dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan Datanglah kepada para Rasul itu pertolongan kami Lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki Dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa Al-Fatihah Makan khadithan yuf taro Walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wataf Silakul lisai'i wa kutawaruh matalli qawmi yu'minun Sesungguhnya Pada kisah-kisah mereka itu Terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya Dan menjelaskan segala sesuatu Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman Terima kasih